Halo sobat kreatif jumpa lagi dengan saya Jonny di digital kreatif channel nah pada tutorial kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya membuat 3d animasi secara basic menggunakan Autodesk Maya ya Nah jadi tutorial kali ini kita akan bagi menjadi beberapa bagian dan bagian yang pertama ini kita akan membahas tentang user interface atau tampilan atau menu-menu dan shortcut yang bisa kita pakai menggunakan Maya untuk membuat sebuah animasi sederhana ya baik jadi ah langsung aja kita masuk ke software mayanya sendiri ya ya baik jadi yang teman-teman lihat di depan di layar ini adalah aplikasi atau software Autodesk Maya yang saya gunakan adalah versi 2019 Jadi kalau teman-teman menggunakan versi yang berbeda kurang lebih sebenarnya toolsnya sama ya cuman mungkin kalau beda versi ada berapa tools tambahan atau mungkin yang versi lama terus yang ada di versi ini mungkin ada mungkin enggak ada atau mungkin tempatnya di pindahin sama dia Oke ini jadi ini adalah software berbayar tapi jangan khawatir teman-teman yang mau belajar itu bisa langsung download saja versi studennya dan ini gratis selama setahun bisa langsung di download di situs resmi ya ya jadi ini semua eh aplikasi atau software dari Autodesk yang teman-teman bisa download download dengan versi student ya di nanti link downloadnya saya akan sertakan pada deskripsi di bawah jadi tinggal di klik saja Oke ini kita balik lagi ke Maya ya jadi eh apa yang ada di Maya ini nah jadi sebenarnya Maya ini di awal mungkin terlihat menakutkan bagi beberapa temen yang belum biasa menggunakan software 3D tapi sebenarnya ini tampilan atau layoutnya Maya itu sangat rapi dan sangat mudah di eh apa ya ya istilahnya user-friendly gitu nah dia sudah tersegmentasi pada bagian-bagian yang jelas jadi kalau ini saya coba ini nah bagian yang ini yang di atas ini ini adalah bagian menu pull down namanya jadi semua menu ada di sini enggak dan dia sudah dikelompokkan jadi teman-teman kalau mau ini saya tekan skip nah kalau mau modeling di sini semua menu yang ada di atas ini untuk modeling jadi bikin apa misalnya bikin model orang bikin model hard surface ini semuanya menu aja ada di sini kemudian di bawahnya ini Hai di bawahnya menu pull down itu ada namanya status bar jadi di sini kita bisa melakukan objek snap kemudian kita bisa mengunci objek dari sini eh kemudian disini ada beberapa shortcut juga untuk open file save file buat new file sini ada beberapa dan kita juga bisa akses dari menu juga sama jadi ada beberapa cara nah yang perlu kita perhatikan adalah yang bagian sini ya di status bar ini jadi di bagian yang ini kita bisa mengatur menu yang ada di atas jadi kalau teman-teman eh misalnya mau bikin animasi nih jadi ini tinggal di selek aja animation jadi semuanya yang disini akan berubah menunya kemudian kalau saya pilih animasi disini menunya untuk membuat animasi dan begitu pun juga kalau kita pilih render ini disini semua untuk render FX untuk membuat visual effect dan simulasi ya seperti itu jadi saya balikin lagi ke animasi karena kita nanti akan membuat animasi disini Oke jadi itu status bar kemudian di bawah status bar yang bagian sini nah ini nih ini namanya adalah shell jadi ini besoknya ada sebuah menu juga menopul dan dan sini sudah dikelompokkan bahkan kita bisa bikin menu kita sendiri secara custom nanti kita akan bahas bagaimana caranya membuat tools yang sering kita pakai terus ini karena kalau Maya ini sendiri sebenarnya toolsnya itu ada ratusan ya jadi bahkan kita bisa bikin tools kita sendiri kalau kita menguasai Malescript nah jadi tidak semua tools yang jumlahnya banyak itu kita pakai misalnya kita melakukan pekerjaan yang spesifik misalnya membuat animasi seperti yang saya bilang tadi hanya beberapa tool saja yang kita perlukan untuk membuat animasi itu jadi kalau kita rigging tidak semuanya terusnya dipakai jadi hanya beberapa tools yang memang berfungsi untuk rigging bukan misalnya yang lain kalau kita modeling itu pun dia mempunyai tools-tools yang spesifik digunakan untuk pekerjaan modeling itu Hai Oke jadi itu gunanya self jadi disini sudah dikelompokkan dengan sangat rapi jadi kalau kita mau bikin kurva sini ada curve surface kemudian poligon kalau kita modeling sini semua tools untuk poligon ya animation disini untuk animasi semuanya jadi bikin eh pergerakan apa misalnya bikin curve animation semuanya disini Hai kemudian untuk sculpting sini juga sudah dikelompokkan dengan baik dan disini sudah ada eh apa namanya custom self yang saya buat sendiri ini yang saya makan Joni ini adalah beberapa tools yang sering saya pakai ini untuk modeling jadi kalau rigging nah ini terus-tul saya pakai pada saat saya membuat rigging ya di sini modeling tools untuk modeling dan so on jadi kita bisa membuat custom self kita sendiri lagi jadi tools-tools yang sering kita pakai kita taruh di self yang kita buat seperti itu baik itu selesai sangat mempercepat proses kerja kalian nanti kemudian di sebelah sini yang ini ini namanya toolbox ya jadi pada toolbox ini kita bisa memilih tools yang kita pakai atusnya maksudnya kalau kita membuat sebuah objek disini kita mau pindahin jadi kita mesti aktifin move tool kayak gitu jadi buat mindahin dan gunakan move tool yang sini ya kemudian kalau kita mau muter-muter objeknya disini ada rotation tuh kemudian ketuk kalau kita nggak mau gedein kecilin objeknya disini ada skill tool walaupun kita juga bisa menggunakan shortcut yang nanti kita akan bahas ya jadi bisa pilihannya menggunakan tool box yang disini dan bisa juga menggunakan shortcut atau keyboard baik jadi dibawahnya toolbox ini adalah layout preset ya jadi disini di bawahnya ya toolbox ini termasuk ada layout preset disini layout preset itu maksudnya adalah eh tampilan yang sudah disetting sebelumnya jadi misalnya yang kalian lihat disini kan perspektif aja nih tapi kalau misalnya saya mau lihat tampak depan tambah samping tambah atas saya bisa klik tombol yang disini nah begitu saya klik disitu disini akan berubah menjadi empat tampilannya jadi ada perspektifnya ada tampak atas tampak depan dan tampak samping kalau mau balikin gimana diklik aja yang diatasnya nah dia akan menjadi single layout lagi jadi hanya satu perspektif saja ya walaupun sebenarnya kita bisa rubah-rubah ini menggunakan shortcutnya adalah spacebar jadi spacebar nya saya tahan klik kemudian disini ada semua menu ya yang ada di atas ini disini akan muncul juga sama jadi banyak-banyak cara untuk mengakses menunya jadi kalau spacebar nya saya tahan akan muncul kayak gini dan kalau saya mau pindah dari perspektif ke tampak depan saya bisa klik kiri tahan maya ini kemudian saya akan pindah ke misalnya tampak kanan review eh jadi yang ada di sini sekarang adalah tampak kanan dari eh dunia 3d yang ada di sini ya kemudian kalau misalnya saya tahan spacebar lagi saya klik kiri maya dan saya pilih frontview nah maka ini adalah tampak depan dari eh dunia 3d nya kalau mau balikin lagi tahan spacebar lagi klik maya dan klik kiri ya kemudian pilih perspektif view ya mungkin saya aktifin mouse nya dulu biar kalian bisa lihat saya klik kanan klik kiri ya jadi ini untuk mengendalikan view ya viewport perspektif disini teman-teman harus menggunakan shortcut keyboard jadi kalau mau orbit kameranya ini kita ada di perspektif ya jadi ini adalah kamera perspektif istilahnya jadi kalau teman-teman mau muter kameranya bisa tahan alt pada keyboard kemudian klik kiri tahan dan geser-geser dia akan orbit kamera kameranya akan muter-muter kemudian kalau tahan alt dan klik kanan dia akan zoom in dan zoom out ya digeser sambil nahan alt dan klik kanannya ditahan mouse nya digeser kanan dia akan zoom in geser ke kiri dia akan kemudian kalau mau geser atau pen silahnya itu tahan alt dan klik tengah jadi ada Scroll nya pada mouse nya itu diklik ya ya di tekan dan tahan Oke itu ya ini mesti dibiasakan dulu dengan navigasi layar ini 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 adalah hal yang sangat krusial entah itu kalian mau bikin modeling mau bikin animasi jadi kita mesti bisa membuat menafigasi layar dengan luas saya jadi harus terbiasa dulu dengan gesturnya ini oke itu adalah shortcut untuk membuat navigasi layar Hai kemudian selanjutnya di bagian sebelah kanan ini 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 ada multiple choice ya jadi ah ini bagian sini nah ini kalau yang secara default muncul ini ini namanya channel box jadi ketika nanti saya membuat sebuah objek di sini semua informasi dari objek itu akan muncul di sini jadi posisinya kemudian skillnya rotasinya semuanya akan koordinatnya akan muncul di sini dengan koordinat X Y dan Z ya karena ini software 3D tentunya Oke kemudian di bawahnya ada modeling toolkit up sorry skip dulu nah ini modeling toolkit ini semua adalah toolkit untuk membuat modeling basically sebenarnya adalah menu-menu yang ada di atas ya cuman dipermudah kita dia ada di sini ya jadi teman-teman bisa pilih mau akses dari self bisa dari menu bisa dari modeling toolkit juga bisa ini khusus untuk modeling untuk membuat model ya kemudian bawahnya itu ada tab attribute editor nah ini akan muncul ketika kita sudah membuat objek jadi eh sama dengan channel box cuma di sini lebih spesifik klik aja ya jadi lebih detail hal-hal yang kita bisa tweaking atau kita atur di sini di atribut editor ya kemudian ada humanike ini digunakan untuk membuat rigging ya khususnya untuk membuat rigging eh human humanoid ya karakter yang menyerupai manusia atau karakter manusia jadi yang kakinya dua jadi ini kita bisa menggunakan ini jadi kita bisa membuat penulangan atau sistem rigging dengan sangat cepat menggunakan humanike ya tadi channel box ini sebenarnya dibagi dua ya jadi ada channel box dan layer editor namanya jadi layer editornya adalah bagian yang sini ya jadi kita bisa membuat layer ya di sini ya sama kayak kita Photoshop bagi teman-teman yang sudah familiar dengan Photoshop eh tapi bedanya di sini kita benda-benda yang masuk ke layer itu kita bisa atur ya jadi yang mana yang masuk ke layer kita bisa hide nggak bisa lock nanti kita bisa atur disini di layer editor Oke kemudian selanjutnya yang bagian bawah ini nah ini 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 adalah bagian-bagian yang cukup krusial pada saat kita membuat animasi ini gambar saya saya pindahin dulu ah tak tahu sini deh ah oke nih nah jadi eh bagian yang dibawah ini yang sini ini namanya adalah eh eh timeline ya jadi ini adalah bagian yang menunjukkan timing dan em posisi keyframe teman-teman ketika nanti membuat animasi jadi eh animasikan kita pasti membuat bendanya bergerakan ketika dia bergerak dia ini harus jalan ya bagi teman-teman yang sudah pernah mencoba software video editing atau compositing kayak Premiere terfek itu pasti familiar dengan timeline ini kalau di Maya itu istilahnya time slider ya karena kita sliding nanti red jalan gitu nah ini eh menentukan nanti cepat lambatnya animasi kemudian timing spacing animasi kita kita tentukan di sini di time slider oke dan dibawah time slider itu ada yang namanya Rin slider ya ini jadi bagian sini nih dibawahnya Rin slider eh jadi di Rin slider ini ini kita bisa mengatur range atau eh dari mulainya kita mau dari frame berapa dan berakhirnya sampai frame berapa gitu rinsenya atau panjangnya animasi yang kita buat kita aturnya di sini oke nah disebelahnya range slider ini sebenarnya satu kesatuan juga nah tapi di bagian sini teman-teman bisa ngatur speed animasinya jadi mau pakai standar apa standar file standar eh kecepatannya itu pakai standar film kalau ini film defaultnya 24 frame per second ya tapi kita bisa ubah nanti di optionnya kita ganti pakai file PC atau pakai sistem yang lain itu standar frame per second atau frame rate nya kita bisa atur di sini oke oh ya di sebelah kanannya time slider itu juga ada playback sini nah ini ini eh untuk ngeplay lah biasa ini udah akan ikonnya sangat familiar sekali Jadi kalau kita klik ini dia akan play kalau kita klik ini dia akan loncat-loncat dari keyframe 1 ke keyframe yang lain kemudian kita bisa langsung loncat ke range terakhir kemudian kita bisa step frame by frame dengan ini dan seperti itu jadi untuk ngeplayback animasi yang kita buat kita gunakan disini nah selanjutnya dibawahnya itu ada yang namanya eh komen lain namanya sorry nah jadi ini kalau saya matiin dia akan hilang jadi itu komen lain Oh ya eh kalau misalnya temen-temen nggak sengaja nih misalnya menghilangkan ini ini langsung misalnya nggak sengaja di giniin terus gitu dia hilang ah nggak gitu jadi ah jangan panik apabila hal itu terjadi bisa temen-temen munculin lagi disini di Windows UI elemen user interface elemen kemudian bisa dinyalain lagi misalnya karena tadi kan saya ngilangin self jadi tinggal dinyalain lagi self-nya dan ini bisa kita taruh di atas lagi gimana ya eh ya oke dan dia sudah kembali normal kayak tadi nah nah ini komen lain-komen lain ini gunanya untuk memasukkan script apabila temen-temen menguasai scripting atau bahasa planetnya dia jadi mailskrip dia mendukung dua siada mailskrip kemudian ada juga python itu kalau yang suka coding ini bisa dipakai jadi kita bisa bikin tools kita sendiri eh menggunakan ini mailskrip ya baik jadi eh ini saya balik lagi nomor saya ke pojokan sini ya oke nah jadi si Maya sendiri itu mempunyai eh preset untuk tampilannya ya jadi yang ini dari 2019 kalau nggak salah di yang versi sebelumnya mungkin ini nggak ada ya nah nah bagian sini nih nah jadi di bagian sini ada preset untuk workspace kalau yang saya gunakan namanya klasik jadi ini dari Maya sebelumnya juga kayak gini nah ini bisa diklik kemudian di sini ada ada beberapa tampilan ya modeling standar mungkin nah ini laut buat modeling udah diatur semuanya kayak gini jadi ini memudahkan temen-temen untuk proses modeling kemudian eh untuk modeling expert ya jadi expert ini enggak perlu ada tools yang kelihatan dia tinggal pakai shortcut aja ini jadi lebih clean dan lebih gede tampilannya kemudian ada untuk scouting ya ini untuk detailing langsung di Maya tapi kalau saya sendiri jarang sih saya biasanya scouting menggunakan aplikasi lain yaitu ZBrush nah kemudian macam-macam saya ada di sini ah untuk bikin ubikasi untuk bikin the King Animation asin ada juga nah ini tampilan untuk membuat animasi jadi dibawahnya ada grap editor dan diatasnya ada tampilan eh perspektifnya jadi disini kelihatan animasinya dan disini kita bisa atur grafik dari animasi itu nanti kita akan belajar graph editor ini adalah tools yang sangat esensial dalam membuat animasi oke jadi seperti itu saya kembalikan ke Maya Classic jadi teman-teman bisa mencoba untuk menginstall Maya kalau mau download di situs resminya itu bisa cari yang student version cuman ketika itu full feature jadi semua fiturnya bisa dipakai cuman ketika rendering itu biasanya ada watermarknya oke baik jadi untuk seri pertama tutorial ini itu saya cukupkan dulu jadi itu kira-kira adalah user interface penjelasan dari user interface dan pada tutorial berikutnya kita akan membuat sebuah scene dan disana saya akan menjelaskan cara penyimpanan file atau scene pada Maya yang mungkin agak berbeda dengan aplikasi atau software lain yang dimana disini di Maya ini dia menggunakan project base jadi jadi nyimpennya enggak boleh sembarangan gitu mesti rapi karena dia diperuntukkan untuk spesifik untuk teamwork jadi semuanya semua file itu mesti ditaruh pada folder yang sudah ditentukan sebelumnya jadi harus ada workflow yang rapi disini yang dimana oke baik jadi biar enggak terlalu lama jadi part 1 ini saya sudah dulu sampai jumpa pada bagian kedua dari tutorial basic animation ini oke baik sampai jumpa dan salam kreatif selamat menikmati